Oh, ternyata begitu Di sini semua tempatnya jadi markas ya Aku hanya melihat orang-orang itu setiap hari mungkin masuk Apakah mereka dibawa ke atas sana? Tapi aku kan tidak boleh ke atas Lagian Dogi selalu menjaga aku Mio ini, aduh Kemana dia? Kenapa tidak ada di kamarku? Mio dimana sih? Apakah dia di kamarnya? Mio? Mio tidak ada di sini Halo teman-teman, welcome back to Dunia Mica Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman Aduh Dogi, aku heran sekali Kenapa belakangan ini kita selalu di sini? Aku tidak tahu Mio, ini rencana kakak Sakura Kalau begitu, aku akan paksa kakak Yuta Untuk mengatakan ada apa sebenarnya di sini Kakak Yuta, kakak Yuta Wah, ada Kitty Dia pasti senang kan? Aduh, kamu lagi ngapain? Tentu saja, aku lagi makan Wah, makan pizza ya? Iya, aku masak di bawah Kakak Yuta, kita kan sudah tiga minggu di sini Sebenarnya ada apa di sini? Kenapa aku tidak boleh keluar bermain sepeda Atau jalan-jalan dengan si Dogi dan Kitty? Tidak tahu, ini rahasia Selalu saja bilang begitu Eh, selalu saja bilang begitu Bosan, aku bosan Aku bosan sekali di sini Kenapa selalu saja ada di kamar? Tidak boleh kemana-mana Lagian, kenapa aku tidak boleh naik ke atas sana, kakak? Di atas sana ada apa? Tidak boleh, pokoknya kamu hanya boleh ada di kamarmu Atau di kamarku dan tidak boleh keluar Apakah aku boleh turun ke bawah? Tidak boleh, kalau kamu turun ke bawah Nanti Dogi akan melapor Pergi saja ke kamarmu, Mio Eh, lagi-lagi begitu Sebenarnya ada apa sih? Dan ada apa di atas sana? Kenapa aku tidak boleh ke atas? Kakak Sakura juga belakangan ini sangat aneh Dogi, aku bosan, Dogi Tidak tahu, Mio Kamu pokoknya hanya boleh ada di dalam kamar ini Kalau lapar, nanti kakak Yuta akan masakkan makanan buatmu Aku ingin makan pizza Cepat disiapkan pizza buatku Tidak boleh kemanapun Hanya ada di kamar, makan, makan, dan makan Iya, sebentar Aku akan masakkan ya Tapi tidak boleh kemanapun Hei Dogi, jaga dengan baik ya si Mio Jangan biarkan dia ke atas ataupun ke bawah Baik Yuta, aku akan jagakan si Mio Kalau dia mau kemana-mana Aku akan menggonggong atau menggigitnya Dengar itu Mio Aku akan buatkan pizza Mau bagaimana lagi? Ini sudah dirahasiakan sama kakak Sakura Sekarang kan kota sudah penuh dengan zombie Kalau Mio sampai turun ke bawah Pasti nanti dia kelayapan Tidak tahu ya Nanti zombie bisa gigit dia Biar ku siapkan dulu makanan pizza untuk si Mio Sudah siap nih pizzanya Tinggal diantar ke tempat Mio Mio, Mio Nah, ini cepat dimakan pizzanya Iya, baiklah Kamu kan sudah dapat makan Makan saja ya Jangan kemana-mana Aku ada pekerjaan Jadi kamu diam-diam saja di sini Hari ini tugasku adalah menjaga sisi sebelah kiri Kalau misalnya ada orang minta tolong Aku harus membuat mereka nyaman di sini Tapi harus diperiksa dulu Apakah mereka zombie atau tidak Yuta Yuta Oh, sudah berjaga ya Iya kakak Hari ini Mio lagi-lagi komplain denganku Kenapa Yuta Katanya Kenapa dia tidak boleh keluar Iya Yuta Jangan biarkan dia keluar Dia kan belum tahu kalau sekarang sudah penuh dengan zombie Semua orang-orang kan sudah mau ke markas kita Jangan sampai Mio tahu ya Iya Dia minta main sepeda di luar sana Aku akan berjaga di sini Oh, kakak lihat Ada orang Ah, pasti orang-orang ini mau minta berlindung di tempat kita Yuta Kami mau masuk Iya cepat Kami belum digigit sama zombie Sungguh kak Aku lihat dulu ciri-cirinya Matanya bersih Putih dan hitam Tidak ada luka kakak Kelihatannya mereka berempat ini aman Kalau begitu biarkan mereka masuk Yuta Baiklah Kalau begitu kalian boleh masuk Silahkan masuk Cepat Ini sudah terbuka pintunya Terima kasih Tugas kami memang membuat benteng ini Supaya bisa ada orang-orang yang kemari Kalian boleh masuk kok Ah, cepat sebelum zombie-jombie datang Juta, kunci dengan baik ya Iya kakak Oh, ternyata begitu Di sini semua tempatnya jadi markas ya Aku hanya melihat Orang-orang itu Setiap hari mungkin masuk Apakah mereka dibawa ke atas sana Tapi aku kan tidak boleh ke atas Lagian dogi selalu menjaga aku Kebetulan dia sudah tidur Ah, ternyata kakak Yuta ada pegang kuncinya ya Kunci untuk membuka gerbang itu Aku sudah tahu Baiklah Mereka semua dikumpulkan di sini Kalau mereka sudah mulai sibuk Aku baru akan keluar Ah, kalau begitu aku pura-pura tidur saja Eh, dogi Aku malas tidur denganmu Soalnya kamu kan belum mandi Terus serah saja Mio Tapi kamu tidak boleh ke atas ya Iya Eh, entah ada apa di atas sana Aku mau tidur di kamar kakak Sakura saja Kamu bau sekali belum mandi Terus di sana ada Kitty Sebaiknya aku menjauh dari mereka berdua Sebelum mereka melaporkan sama kakak-kakak Yuta Nanti kalau semua orang sudah sibuk Aku akan segera keluar saja buat main sepeda Kalian sabar ya Tunggu sebentar lagi Kalau adikku nanti sudah tidur Kalian baru boleh naik ke atas Apa kalian lapar? Iya, kami lapar Kami sudah satu minggu belum makan Untung saja Kami mendengar siaran radio Kalau di markas ini Bisa menampung orang Jadi kami mengungsi kemari Apa kalian bertemu dengan zombie? Tidak, belum ada zombie di sini Hah, untung sekali Kami sengaja membuat markas di sini Kami membuat banyak stok dan juga makanan Kalian boleh memasak di sini Dan kemudian makan ya Makanlah sepuasnya Tidak apa-apa Kalau untuk stok makanan kita sangat banyak Aku akan segera keluar lagi Tugasku menjaga sisi sebelah kanan Kalau Yuta yang sebelah kiri Begitu ada orang Kami akan mengecek Dan membiarkan mereka masuk Pak Ken dan Ibu Iyo kan ditugaskan hari ini Untuk pergi patroli Tapi kenapa belum balik ya? Aduh, semoga saja mereka berdua Keadaannya baik-baik saja Aku khawatir Mereka sudah pergi selama tiga hari Hah? Ah, itu dia Akhirnya mereka sudah datang Pak Ken, Ibu Iyo Yuta, kami baik-baik saja Apakah ada zombie Pak Ken? Tidak ada Ayo cepat bukakan dulu Tunggu, tunggu Harus sesuai prosedur Mata kalian tidak memerah bukan? Tidak Aku lihat dulu Pergelangan, kaki, muka, leher Semuanya aman Kalau begitu kalian boleh masuk Ayo, masuk saja Aku sudah bukakan pintunya Aduh Yuta Aduh, untung saja Kenapa emangnya? Sebenarnya kami melihat ada zombie Tapi lumayan jauh dari sini Sekitar Berapa jauh? Sekitar seribu kilometer dari sini Jadi kalian kemarin naik apa? Kami naik helikopter Yuta Ah, baguslah Kalau begitu kalian pasti lapar kan? Ayo kita sarapan dulu Iya, kami sangat lapar Perbekalan kami habis Ya, tentu saja Ayo, ayo Kita makan dulu deh Permisi ya Ini kedua polisi Sudah bekerja keras Sebaiknya makan dulu Nanti Biar aku masakan yang enak-enak Buat kalian Terima kasih Yuta Sudah memasakkan kami Hamburger stick ini Iya, sekalian juga Aku juga belum sarapan Ayo kita sarapan dulu Sambil menceritakan keadaan zombie Seribu kilometer dari sini Wah, Pak Ken dan Ibu Iyo sudah pulang Bagus sekali Aku akan mencari tahu bagaimana keadaan luar kota ini Di sana aman kah? Tidak aman juga Sakura Di sana juga penuh dengan zombie Wah, kalau begitu kita termasuk beruntung ya Kota kita tidak ada zombie-nya Tapi kita hanya berjaga-jaga saja Iya, karena itu kita harus santai-santai dulu Nanti kalau zombie datang Baru nanti kita selesaikan saja zombie-nya Sekarang tidak perlu khawatir Apakah aku sudah boleh pergi ya? Coba aku intip dulu Ah, Dogi kan tidak melihatku Tidak ada orang aneh Kak Yuta di mana? Kenapa tidak berjaga? Kakak Sakura juga tidak ada Wah, kalau begitu aku boleh keluar dong Kuncinya di mana ya? Eh, wih Kenapa terbuka? Ya ampun Kalau begitu aku boleh langsung naik sepeda Aku ingin main-main Sudah lama sekali tidak naik sepeda Kenapa harus masuk ke dalam jeruji itu? Membosankan sekali Lebih baik aku naik sepeda saja Aku akan main saja ke pantai Ayo kita ke atas saja Adikku sudah tidur Kalau dia tidur Aku baru boleh membawa kalian ke atas Sebenarnya ada apa di sini? Kami mengkhawatirkan Kalau Mio tahu zombie ada di sini Pasti nanti dia sangat panik Maka dari itu kami harus membawa Semua anggota yang sudah kemari ini Ketika Mionya tidur Nah, ayo kita ke lantai dua saja Di sini orang-orang semua beristirahat Wah, sudah hampir penuh ini Sebentar lagi Pasti tidak akan muat Bisa muat empat orang lagi tidak? Masih bisa Sakura Cuma ini kan tidak terlalu dempet Kalau didempetkan bisa muat sampai 100 orang kok Tenang saja Baguslah kalau begitu Sekarang kita kedatangan empat pengungsi Silahkan duduk saja semuanya Kalian boleh pilih saja Ada ruangan yang kosong boleh istirahat ya Iya, terima kasih banyak Sakura Sudah menampung kami Iya, sama-sama Masih luas ternyata Hah, baguslah Kalau begitu aku akan panggil Mio Sudah saatnya untuk dia makan siang Iya deh, ceritanya bagus sekali Aduh, aku mau pergi toilet dulu ini Habis pergi toilet Baru nanti aku berjaga lagi Mio ini Aduh, kemana dia? Kenapa tidak ada di kamarku? Mio di mana sih? Apakah dia di kamarnya? Mio? Mio tidak ada di sini Dia di kamarmu, kakak Sakura Tidak ada Loh, di tempat Yuta juga tidak ada Hah, gawat Mio kemana? Kenapa dia tidak ada di kamarnya? Atau mungkin dia sudah turun ke bawah ya Kan aku melarangnya Ya ampun Yuta Yuta Yuta, kamu di mana Yuta? Mio tidak ada Yuta Yuta Ada apa? Ya ampun Ada apa sih kakak? Mio Mio tidak ada di kamarnya Jangan-jangan dia kabur Hah? Mio tidak ada di kamar Benarkah? Waduh, gawat-gawat Aku Aku lupa mengunci pintu Tadi kan ibu Iyo dan Pak Ken masuk Wah Gawat ini Sepedanya juga hilang Jangan-jangan si Mio sudah keluar Kakak Sakura Mio Mio naik sepeda keluar Ya ampun Cepat pergi cari dia Yuta Aduh Zombie Seribu kilometer kemari Dia sangat cepat kan larinya Cepat pergi cari Mio Dan bawa dia kembali pulang Aku tidak berani keluar Kalau nanti sudah ada zombie bagaimana? Kamu ini kenapa penakut sekali Cepat pergi keluar Cari Mio Pakai saja sepedamu Yuta Iya kakak Kenapa Mio ini sudah dilarang turun? Malah pergi naik sepeda lagi Kunci dulu pintunya Ini salahku juga Kenapa aku tidak mengunci pintunya? Tunggu Ini ada bekas Ini kan bekas roda Pasti ini sepedanya Mio Arahnya kemana? Kesebelah kiri Baiklah Naik ke atas lagi Sebenarnya kemana si Mio ini? Menyebalkan sekali Kenapa malah merepotkanku? Bagaimana kalau ada zombie? Kemana ya? Mau cari si Mio Kenapa harus aku yang mencarinya? Aku harus buru-buru saja Aku tidak mau apes Malah ketemu zombie Tapi kembali saja dulu deh Pergi ke markas Mio ini mungkin sudah kembali Soalnya sudah dicari-cari satu jam Keliling-keliling Tidak ketemu juga Kakak Sakura Mio tidak aku temukan kakak Aduh Yuta Jangan kembali dulu Pergi cari Mio Dia belum kembali Yuta Hah? Sudah satu jam ini? Iya Pergi cari dia Sebelum nanti zombie datang Yuta Tolonglah Biar aku jaga markas ini Aduh Bagaimana sih? Cepat Yuta Ingat ya Yuta Kalau si Mio belum kembali Kamu jangan pulang dulu ke markas Ya Lagi-lagi disuruh balik Ini si Mio kemana sih? Aku tidak tahu Beloknya entah ke kanan atau ke kiri Sampai di sini garisnya tidak ada Coba cari di daerah sini lagi deh Wah Sudah sampai di pantai Aduh Aku sudah lama sekali tidak ke pantai Menikmati terik matahari Kalau misalnya aku belum pulang nanti saja Aku mau main dulu Main air Setelah itu mau berjemur Aku mau membuat coklat sekali Kulitku Biar terlihat sangat menarik Wah Ada air Ada bintang laut Ada ikan-ikan Sungguh indah Kenapa tidak boleh keluar Sedangkan mereka saja Boleh turun Boleh kemana-mana Aku selalu di kamar Sama dogi lagi Oh iya Sebaiknya aku coba dulu deh Bermain-main sepeda di sini sampai puas Soalnya nanti kalau sudah pulang Pasti sudah kena marah Oh sepeda ini Sayang sekali Kenapa semua orang sepi ya aneh Harusnya di pantai kan banyak orang yang panggang-panggang Oh iya Aku mau panggang ikan ah Cari ikan Kemudian aku panggang Aku bisa makan ikan barbecue di sini Ikan Eh Eh Apa itu Hei berhenti Berhenti Daging Eh Apa itu Makhluk apa itu Kenapa warnanya merah-merah begitu Berhenti Aku ingin daging Apa ini Kenapa aku tidak pernah melihat manusia seperti ini Apakah dia pakai topeng Pus Pergi Ya ampun Dia mencakarku Ih sakit Eh Hus Pergi sana Aneh sekali Wah Daging segar Hah Kenapa tambah banyak Ih daging segar Eh apa itu Kenapa melihat merah-merah ini Semuanya malah mengikutiku Ada daging di sini Ada daging di sini Wah tidak gawat Wah Eh tunggu Kenapa malah mendorongku Ya ampun Meja ini Wah Aku harus naik ke tempat yang lebih tinggi Kenapa banyak sekali orang-orang aneh di sini Turun Turun Daging segar Eh jangan membuat payung ini robo Aduh bagaimana ini Ah tambah banyak Tambah banyak Ini sembunanannya apa Daging Kami ingin daging Aduh kakak Yuta Tolongin Mio Ada orang aneh di sini Dia bilang daging segar terus Kita makan ayo Kita makan Jatuhkan payungnya Hei berhenti Berhenti Jangan buat payung ini terjatuh Ini Ini apa sih Hah Merepotkan sekali Wah Aduh Gawat ini Payungnya sudah tumbang lagi Eh kakak Yuta Bagaimana ini Tolongin Mio Ada makhluk aneh di sini Di mana sih Mio Aku sudah capek sekali ini mengayung sepeda Eh itu kan Mio Kakak Yuta Kakak Sakura Eh Mio Ya ampun Hah Zombie Ternyata ada zombie di sini Wah Bagaimana ini Bagaimana cara aku menolongnya Kakak Yuta Mio bertahan loh Ya ampun Zombie Hah Ternyata kota ini Seribu kilometer Ternyata zombie itu bisa langsung kemari Jangan-jangan dia mengikuti pak Ken dan ibu Iyo ya Kakak cepat Selamatkan Mio Ini ada manusia aneh Mio Itu zombie Jangan sampai kamu tergigit Mio Nanti kamu bisa jadi zombie Tapi bagaimana caranya Cepat selamatkan aku Hah Aku juga tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya Bagaimana ini Saya ingin membuat payung ini supaya terjatuh Wah Ya ampun kakak Cepat naik sepeda Mio Naik sepeda dan kabur Halo Bagaimana yang Daging segar Jangan, jangan mengejarku Cepatan Mio, cepat Kembali ke markas Mio Baiklah kakak, baiklah Cepatan, cepatan Mio Aku harus segera pergi ke markas Beritahu kakak Sakura dan membukakan pintu Biar Mio cepat segera masuk Jangan, jangan mengejarku